Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Jul Fikar Saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Rumus penjumlahan pada Microsoft Excel Oke langsung saja Pertama yaitu kita membuat datanya terlebih dahulu Data yang akan kita buat yaitu nilai siswa Oke langsung kita buat Pertama yaitu 0 Nama siswa Nilai Nilai bahasa Indonesia Nilai bahasa Inggris Nilai IPA Nilai matematika Selanjutnya jumlah Jumlah Kita atur dulu Di sini kita membuat tabel Atur dulu Atur dulu Rang tengah Oke Kita akan membuat Data tiga siswa saja Satu, dua, tiga Oke Buat tabelnya Buat tabelnya Kasih warna biar menarik sedikit Kasih judul Data Nilai siswa Nilai siswa Tahun Ajaran 2014 2015 Oke Kita atur Tengah Oke Kita pertebal Oke Atur tengah Oke Ini juga kita tebal Oke Nama siswanya Kita kasih Nama Misalkan Jul Fikar Fitri Yana Fir Mansah Kita kasih Nilai bahasa Indonesia Si Jul Fikar 85 Bahasa Inggrisnya 85 IPA 90 Matematikanya 95 Oke Kita kasih Fitri Yana Bahasa Indonesia 90 Bahasa Inggrisnya 90 IPA 95 Matematikanya 85 Firman Bahasa Indonesia 80 Bahasa Inggris 80 IPA 95 Matematikanya 80 Oke Langsung saja Kita akan Menghitung Jumlah Jumlah nilai Dari Siswa Jul Fikar Di dalam Kolom Jumlah ini Kita Ketikan Sama dengan Klik Kolom Angka Yang akan Dihitung Kita Disini Klik Kolom Bahasa Indonesia Karena kita akan Menjumlahkan Dari Nilai-nilai Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA Matematika Oke Pertama Bahasa Indonesia Plus Bahasa Inggris Plus IPA Plus Matematika Oke Kita Langsung Tukar Enter Dan Hasilnya Adalah 355 Nilai Dari Jul Fikar Total Yaitu 355 Oke Ada cara lain lagi Untuk melakukan penjumlahan ini Kita lakukan pada kolom Fitriana Caranya itu Ketik sama dengan Zoom Buka kurung Biasa Sepertinya Seperti biasa Klik Kolom angka Yang mau dihitung Tapi ada perbedaan Disini Pake koma IPA Koma Matematika Enter 360 Ada cara lain lagi Sama dengan Zoom Buka kurung Kita cukup Memblok Langsung Nilai yang akan kita hitung Set Lalu tukar Enter Hasilnya 335 Mungkin itu Dari Rumus penjumlahan Yang Perlu Kita ketahui Bisa juga Kita Dengan Membloknya langsung Tanpa harus menggunakan rumus Kalau dalam penjumlahan Kita blok Set Dan nilainya itu Sudah muncul Di bawah sini Ini Zoom Sudah otomatis Dia muncul 335 Yang ini Lihat ke bawah Ada zoom 360 Yang ini juga Sama 355 Kita bisa Menentukan jumlah Dari keseluruhan Nilai Ini Set Total nilai Keseluruhan Dari Seluruh siswa Yaitu 1050 Disini Kita kasih Oke Kasih Nama Total Disini Contoh Kita pakai Rumus Sam Disini Yang tertera Sam Sudah otomatis Ke blok sendiri Langsung Enter Sama Sama kan 1050 Kita atur dulu Bikin tabel Biar enak Dilihat Ini Oke Nah Ini dia Rumus penjumlahan Yang mungkin Perlu kita ketahui Karena pada dasarnya Ini memang Sangat berperan penting Dalam kehidupan Sehari-hari kita Apalagi Bagi Kita seorang pekerja Atau Seorang pelajar Tentunya Sangat penting Sekali Untuk kita Ketahui Oke Cukup sekian Mungkin Dari saya Semoga Video ini Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Sudah Mau Belajar Bersama saya Sudah Mau Meluangkan Waktunya Untuk Menonton Video ini Saya juga Senang Bisa Berbagi Ilmu Kepada Teman-teman Semua Oke Cukup sekian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa